Ibu-ibu di desa Pengkol Jagong, Kecamatan Doplang, Kabupaten Blora ini harus menempuh jarak sekitar 3 km untuk mendapatkan air bersih. Mereka pun beradu cepat ke sumur di pinggir desa agar jerigan yang dibawa segera penuh air. Setiap hari, setidaknya mereka harus bolak-balik menggoes sepeda hingga 5 kali dengan membawa 2 jerigan berisi 25 liter air. Sementara bagi yang menggunakan sepeda motor, bisa membawa 75 hingga 100 liter air bersih sekali jalan. Air bersih itu akan digunakan memasak, mencuci, dan sisanya untuk minum ternak. Mereka mengaku tak punya pilihan setelah sumur-sumur di pemukiman mulai mengering dan kotor sehingga tak bisa dimanfaatkan untuk keperluan konsumsi. Terima kasih telah menonton! Minum hewan Ini memang di rumah sudah tidak ada air lagi? Ya tidak ada Itu memang sumur di sana sudah kering atau bagaimana? Sudah kering, sudah keringan Warga berharap pemerintah memberi bantuan dropping air bersih sebab sumur di pinggir desa juga nyaris mengering karena terlalu banyak warga yang mengantri sejak pagi hingga malam. Dari Blora, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyato melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!